Hai aku Ray Nur kalian bisa panggil Ray saja biar simple aku adalah seorang grafik designer freelance sekaligus owner dari sakura grafis hari-hariku selalu dipenuhi dengan tuntutan deadline serta konsep-konsep materi dari warna-warni klien yang luar biasa ketika senggang aku coba sempatkan diri membuat berbagai karya sederhana dan merekamnya menjadi sebuah konten di kanal YouTube ini ya walaupun channel ku ini masih dibilang sangat kecil paling tidak aku sudah membuat sebuah arsip yang maybe anak cucu ku nanti akan melihat berbagai kenangan karya buatan buyutnya ini dalam membuat sebuah desain biasanya aku selalu memulainya dengan goresan goresan kecil diatas selembar atau potongan kertas dari coretan-coretan inilah yang nantinya aku sempurnakan menggunakan aplikasi desain di komputer hari ini aku membuat logo type inisial yang aku ambil dari kata gemilang yaitu huruf G proses pembuatannya cukup mudah karena kita sudah tahu bentuk dasar dari huruf tersebut aku akan mengawali sketch hanya dari sebuah lingkaran yang mana bentuk lingkaran sangat cocok dengan brand yang ingin memberikan kesan dinamis mengalir tidak terputus imortal memiliki kualitas dan sesuatu yang sempurna selanjutnya aku ingin menambahkan dua buah lingkaran pada ujung atas dan ujung bawah dari logo yang mana pada lingkaran bagian atas aku buat lebih kecil dari lingkaran yang dibawahnya dua buah lingkaran ini aku maksudkan sebagai poros dari logo tersebut yang menjaga simbol utama agar tetap stabil saat bergerak logo adalah bagian sentral dari branding bisnis apapun karena biasanya menjadi titik kontak yang pertama bagi sebagian besar calon konsumen karena sangat penting untuk memastikan bahwa saat kita membuat logo logo tersebut benar-benar harus mewakili merek dan dapat terhubung dengan calon konsumen terkadang apa yang telah kita kerjakan dengan sepenuh hati saat pengerjaan proses desain logo itu bisa menjadi tidak berdaya saat konsumen bilang nggak suka dengan logo yang telah kita buat untuk mereka ya salam pada hakikatnya seni adalah selera ketika kita merasa apa yang telah kita buat itu sudah bagus belum tentu bagi sebagian orang juga sepakat seperti itu apalagi klien karena dia adalah sang pembuat keputusan sedikit tips usahakan ketika kita menerima klien pahami dulu karakternya ajak ngobrol tentang hal-hal berkaitan dengan brand yang dia usung dan kemana arah serta visi dan misinya obrolan santai aja sambil ngopi gitu biasanya kalau aku sudah ngobrol dengan klien aku akan paham kemana arah desain yang diinginkan serta desain yang akan aku buat nanti ya misalnya nanti ujung-ujungnya revisi juga itu wajar karena yang tahu persis dari kemauan dia ya dia sendiri itu tinggal bagaimana cara kita mencoba memvisualisasikannya nah kembali ke logo aku membuat logo ini lebih dominan warna biru sebagai warna primer dalam konsep kita kali ini warna biru ini sendiri bisa melambangkan loyalitas ketenangan profesional dan dapat diandalkan Oke semua yang aku buat hari ini hanyalah bagian dari mengisi waktu senggang jika bermanfaat aku berharap bisa menjadi inspirasi bagi kita semua see you selamat menikmati selamat menikmati